Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda, tentunya seperti biasa Akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul, 3 Tahun Menikah Tanpa Week-Week Kisah Pasangan Ini Happy Ending Menikah tanpa didasari cinta tentu bukan hal mudah Namun pengalaman tersebut pernah dialami oleh pasangan ini Simak kisahnya yang bikin penasaran yuk Kisah pernikahan tanpa cinta ini ditulis oleh akun anonim Dan kemudian dibagikan oleh akun Facebook Andripe Kisah ini berdasarkan pengalaman sang penulis Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya Maaf sebelumnya karena saya jawab pakai anonim Karena takut ada yang kenal Tulis akun tersebut dikutip dari Facebook Dalam tulisannya sang penulis mengatakan Dia menikah di usia 30 tahun Karena tuntutan ibunya untuk segera melepas masa lajang Padahal dia tidak ingin menikah Karena sudah bahagia dengan kesendiriannya Ia pun mengaku tak pernah pacaran Dan merasakan cinta Saya cewek yang cuek dengan urusan ribet Termasuk jodoh Malah gak terlalu peduli Toh saya udah punya penghasilan tetap dan happy Tulisnya Singkat cerita ia dijodohkan dengan anak dari teman ibunya Seorang pria berusia 33 tahun Yang menurutnya biasa saja Awalnya ia menolak Namun karena iba dengan sang ibu Yang terus mendoakannya agar mendapatkan jodoh Ia pun bersedia dikenalkan dengan pria tersebut Kesan pertama pertemuannya biasa-biasa saja Meski dibuka dengan canggung Namun akhirnya mereka dapat melebar Karena ternyata sang pria sangat humoris Dan mereka punya ketertarikan yang sama Dia orang yang humoris Pinter ngejok receh Dan kita punya hobi yang sama Yaitu nonton film sama jalan-jalan Dari situ gue rasa ada kecocokan Tapi tetap gak cinta Yang mengagetkan Ternyata sang pria juga ada di posisi sama dengannya Mau menerima perjodohan Karena tuntutan orang tua Untuk segera menikah Akhirnya mereka sepakat untuk saling mengenal lebih Dan bertukar kontak Mendengar kabar tersebut Orang tua sang wanita merasa bahagia Karena berarti ada harapan Agar anaknya segera menikah Setelah 6 bulan saling kenal Mereka akhirnya memutuskan benar-benar menikah Namun dengan syarat Tetap menjalani hidup normal layaknya suami istri Tidur satu ranjang Tapi tanpa hubungan seks Sang pria pun setuju dengan syarat tersebut Gue bilang sama dia Gue mau nikah sama dia Tapi bukan karena cinta Tapi gak enak aja sama ibu Dan parahnya Dia juga mau nikah sama gue Karena gak enak sama ibunya Aduh cocok banget udah Ungkap sang penulis Mereka akhirnya menggelar resepsi pernikahan yang sederhana Meskipun pura-pura Mereka merasa bahagia Karena melihat orang tua mereka bahagia Hajatan selesai dan waktunya malam pertama Gue mau ingetin lagi sama dia Kalau gak ada sek di pernikahan kita Eh dia malah pulis duluan Mereka menjalani kehidupan rumah tangga pada umumnya Mengambil kredit rumah Pulang kerja bareng dan hal lainnya Bahkan sang wanita pernah menanyakan Kalau sang suami selingkuh Dia tidak akan peduli Namun rupanya Sang pria sangat menghormati yang namanya pernikahan Biarpun tanpa dasar cinta Dia menjalankan semua kewajibannya sebagai suami Kecuali seks Degasnya Singkat cerita Pernikahan mereka sudah memasuki 3 tahun Keluarga pun sering menanyakan masalah momongan Padahal selama 3 tahun tersebut Mereka sama sekali belum pernah berhubungan suami istri Nikah udah lama Dan sedikitpun gak ada yang berubah perasaan saya sama dia Gak ada cinta sama sekali Dan dia pun gitu Tanpa momongan pun Kita happy aja Tapi kadang merasa bersalah sama orto Bisa hanya lagi Sampai pada suatu hari Mereka tak sengaja bertemu mantan pacar sang suami Sejak kejadian tersebut Sang wanita merasakan ada hal aneh dari suaminya Ia melihat suaminya sering murung Akhirnya Sang suami pun bercerita Bahwa dia sebenarnya belum bisa melupakan mantannya tersebut Padahal sang mantan sudah menikah Gue terkejut juga sih dengernya Ternyata dia punya cinta sedalam itu Sama mantannya Akunya Akhirnya Sang suami menceritakan lebih detail Soal alasan hubungannya dan sang mantan berakhir Rupanya ia ditinggalkan Karena sang mantan memilih pria yang lebih mapan Saat itu pertama kalinya gue lihat suami sedih dan nangis Taunya dia punya masalah mental yang dalam juga Dan gak tau kenapa Ada perasaan iba di hati gue Gue gak kesinggung Tapi ngenes juga lihat orang dikecewain Sampai segitunya Tuturnya Sejak saat itu ada yang mengganjal di hati sang istri Ia merasa semakin ingin memperhatikan sang suami Siapa sangka Itu menjadi titik balik hubungannya dengan sang suami Ia benar-benar mulai jatuh cinta Sikapnya pun berubah menjadi lebih manis dan lebih manja Awalnya suaminya bingung dan kaget Bahkan sempat sulit menerima Jika ternyata sang istri benar-benar jatuh cinta padanya Tiap hari makin kesemsem gue sama dia Dan dia seperti biasa aja Tapi gue gak peduli Jadi gini ya yang namanya jatuh cinta Itu pertama kalinya gue jatuh cinta Dan ada rasa takut kehilangan yang amat besar Sampai kadang parno juga Kata sang penulis Setelah 3 tahun menikah Akhirnya jatuh cinta sang istri pada suami Jadi masalah pertama dalam rumah tangga mereka Sang suami mulai menjauh Mereka pun saling diam berhari-hari Rupanya setelah ditanya Alasan suaminya menjauh adalah Karena masih memikirkan sang mantan Serta takut dikecewakan seperti dahulu Namun sang istri tak kehilangan akal Ia coba berbagai cara untuk bisa menyembuhkan luka hati sang suami Serta berusaha agar suaminya jatuh cinta padanya Termasuk dengan mencoba berhubungan seks Sampai akhirnya sang suami mulai terbiasa dengan sikap manis istrinya Ia pun memutuskan untuk belajar mencintai sang istri Akhirnya setelah 3 tahun menikah Untuk pertama kalinya mereka benar-benar melakukan hubungan badan Kami jadi sering intens berdua di kamar Dan gue ngambil cuti buat bulan madu Padahal di rumah doang Lagi bereproduksi Dua bulan kemudian akhirnya ia hamil Suami dan keluarga mereka sangat bahagia mendengarnya Sembilan bulan kemudian Anak mereka pun lahir kembar Satu perempuan dan satu laki-laki Pasangan ini pun akhirnya menjalani rumah tangga dengan penuh cinta Ya gitu cerita nikah gue Yang tadinya tanpa cinta Tutupnya Wah kisahnya seperti sinetron ya Happy ending judulnya Tapi it's okay lah Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah Mawadah dan warohma Demikian sahabat sejuta kisah Sebuah kisah yang menarik Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton